Pemerintah Kabupaten Indra Gerihilir menetapkan langkah penanganan pasien COVID-19 dilakukan dengan cara isolasi terpadu di Islamic Center setelah adanya kesepakatan bersama Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Inhil pada Senin 31 Mei 2021. Kesepakatan tersebut diperoleh dalam Rapat Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Inhil yang dipimpin Bupati selaku Ketua Satges Penanganan COVID-19 Kabupaten Indra Gerihilir di Aula Kantor Bupati Indra Gerihilir Tembilahan. Menurut penilaian Bupati, salah satu faktor meningkatnya jumlah kematian pasien COVID-19 disebabkan oleh tidak terkontrolnya pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri. Guna mengoptimalkan upaya menekan angka kematian pasien COVID-19 melalui isolasi terpadu ini, Bupati bersama unsur Forkopimda meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Inhil dan Manajemen RSUD Purihusada Tembilahan untuk menyusun usulan anggaran yang akan digunakan dalam kurun waktu 3 bulan ke depan. Dinas Kesehatan dan Manajemen RSUD Purihusada diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan tim dokter COVID-19 sehingga penanganan medis dapat optimal. Menyikapi kondisi saat ini, perlu adanya strategi penanganan, optimalisasi ruang isolasi, dan memaksimalkan ketersediaan anggaran dengan penerapan skala prioritas agar bisa tercapai efektivitas dengan tetap memperhatikan efisiensi. Penyampaian oleh Pak Presiden pada saat itu, silakan Bapak-Bapak Bupati semua, Bapak Bimda dari provinsi semua ini, apa kebutuhan masing-masing nilai buat, dibuat apa, rincian secara detil kebutuhan kita ketika kita menangani permasalahan COVID-19 seperti ini. Jadi itu penegasan dari pembinaan pembinaan kita. Nah saya mengharapkan itu, setelah pembinaan pembinaan kita sudah disampaikan, tolong dibuat itu, berapa kebutuhan kita, dan kita datangi, saya siap, kita bersama-sama nanti berangkat ke Jakarta, kita datangi Bapak Bapak Bintri Kesehatan untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh pembinaan negara kita. Jadi tolong betul dibuat secara keseluruhan, karena beliau menyampaikan untuk riau ini spesifik dan dihususkan, jadi peluang ini saya pikir, ini ada, tidak kita lagi keseriusan bukan, untuk kita, kita jemput bola. Rumah sakit sudah parah. Kenapa masyarakat begitu datang rumah sakit sudah parah? Ya salah satunya karena kita selalu isolasi di rumah, begitu tambah parah, dia enggak, dia menyembunyikan dirinya. Begitu terkapar baru datang. Tetapi ketika kita pusatkan dia di satu tempat, yang pertama kita bisa mengontrol keyakinan sembuhnya yang bersangkutan, kemudian yang kedua, kita bisa meyakinkan bahwa orang ini tidak kemana-mana. Dengan situasi sekarang dengan situasi yang tidak normal, gimana caranya kita bisa memulihkan situasi yang menjadi situasi yang normal. Dengan isolasi mandiri, rumah tidak layak, mereka belum, ada yang tidak mencoba mereka pulihiran atau tidak menapap penyebaran dari barang baru, sedang disabusi dengan ubat-ubatan juga tidak didukung, kematian akan semakin tinggi. Nah nanti saya harapkan, ya kalau bisa ada antaranya, gimana caranya diselip-selipnya dari BTT ini, kayak RSD pengajukan 10M, 31M. Tolong bicarakan resek lagi, seperti kata Pak Wati tadi lagi, mumpung-mumpangnya puluh, Pak Presiden kemari, yang akan menawarkan untuk alkes ubat-ubatan, kenapa tidak? Tidak, kalau bisa diajukan, kita ngasukan suara dari Menteri Kesehatan Sifatnya itu bantuan, daripada kita ngasukan sendiri, menggunakan dana BTT, yang menghasilkan dana BTT ini, bisa digunakan untuk saat ini menangani isolasi mandiri di islami senter, tujuannya untuk memantas dulu deh angka penularan di Kabupaten Indil ini, ya kan? Tapi semua juga kembali pada RSD, Dinkes, dipilah-pilah lagi, sampai 10M, 31M, ya kan? Tolong di-audit lagi. Di samping upaya pada level penanganan pasien, berbagai upaya juga terus dilakukan oleh Satgas COVID-19 Kabupaten Indra Giri Hilir, di tataran pencegahan, seperti penegakan disiplin protokol kesehatan, penertiban berbagai kegiatan masyarakat, dan melaksanakan sidang bagi pelanggar protokol kesehatan secara rutin. Dari Kabupaten Indra Giri Hilir, Popi Andriko, melaporkan untuk Gemilang Televisi.